Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dan hari ini di depan saya sudah ada Honda GTR 150 facelift versi terbaru Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami dan di depan saya, sore hari ini sudah ada Honda GTR Ini adalah Honda GTR facelift ya teman-teman, jadi ini adalah wajah terbaru dari Honda GTR atau Supra GTR 150 Sebelumnya mohon maaf ya kalau nanti suaranya agak berisik soalnya anginnya ini lagi kencang banget Di luar ruangan dan soalnya ini juga sudah sore nanti kalau di dalam ruangan takutnya gelap Langsung aja kita mulai ya teman-teman, jadi ini adalah versi terbaru dari Honda GTR Supra GTR 150 Lalu apa saja perbedaan dari Honda GTR yang lama Kebetulan ini adalah versi dengan warna matte ya teman-teman, jadi ini adalah Honda GTR Jadi ini adalah Honda GTR, warnanya disini pakai warna merah doff, dipadubadankan dengan warna hitam doff Di bagian sini Lanjut ke belakang, di belakang atas ini menggunakan warna hitam doff juga Dan di bawah ini menggunakan warna merah Dan kalau teman-teman lihat di seluruh bagian GTR yang terbaru ini Banyak sekali aksen atau variasi ini ya, variasi motif karbon Jadi bisa teman-teman lihat disini, ini seperti motif karbon Disini juga, kemudian disini dan bahkan di atas ini, ini dibikin motif karbon ya Jadi lebih racing look ya teman-teman Kemudian apa saja perbedaan dari GTR yang lama Kalau kita lihat dari depan, lampunya Ini lampunya sedikit berubah ya teman-teman Dari GTR yang lama Untuk ini, batok kepalanya ini Dan lensanya ini agak semuk ya Nah seperti ini detailnya Nah agak gelap Makin kelihatan apa ya Racing ya Jadi racing looknya lebih kelihatan Kalau Dilihat secara silas segini Saya jadi ingat Jupiter M-X Yang pertama dulu Kemudian lanjut ke selanjutnya Di belakangnya speedo lampu yang berubah adalah Ini Speedometer Sudah ganti total ya Sebelumnya ini bukan ini ya Bukan lecet atau Rusak Nah ini adalah marking ya teman-teman namanya Jadi banyak di kolom komentar yang tanya Itu apa kok lecet Nah ini Ini adalah marking Ini bisa hilang ya Nah kayak gini Ini speedometernya Maaf belum bisa dinyalakan Karena memang belum di PDI Jadi untuk Supra GTR terbaru ini Speedometernya sudah full LCD ya Sudah full LCD Indikatornya pun sudah lengkap Seperti ini Nah di bagian kiri Seperti biasa Ada klakson High beam, low beam Dan tombol send Di bagian kanan Hanya ada ini Tombol start Popling di bagian kiri Kemudian untuk kunci kontak Kemudian untuk kunci kontaknya Standar ya Ada magnet Belum keyless Kemudian perbedaan selanjutnya Dari GTR yang lama Adalah Penampilan dari belakang Nah Kelihatan ya Perbedaannya Lagi-lagi Motif karbon Ditampilkan disini ya teman-teman Ini semua karbon Karbon Ini lagi karbon Dan di bawah Nah kalau di Supra GTR yang lama Itu Sen dan Lampu belakang Itu kan jadi satu Disini Nah kalau Untuk yang terbaru ini Dia sudah berubah teman-teman Sudah kayak Jupiter MX ya Lagi-lagi Nah ini Sudah berubah Di kanan dan kiri Ikut spark bar sini Dan Lampunya Jadi Bulat seperti ini Tapi menurut saya sih Keren Lampu yang lama ya Jadi kalau yang lama itu kan Ramping lancip gitu Nah Tapi ini gak tau kok Jadi kayak gini Kalau ininya sih Menurut saya lebih bagus Tapi Kok ini jadi tambah bulat ya Mungkin memang desainnya seperti itu Dan kemudian Selanjutnya Ini Null pot Null potnya Covernya sudah Ini ya Dikasih motif Karbon Banyak sekali Motif karbon Di Supra GTR Yang terbaru ini Teman-teman Untuk Yang lain Tidak Banyak berubah ya Teman-teman Jadi untuk Ukuran ban Dan Suspensi Mesin Dan lain sebagainya Tetap Mengusung GTR Yang versi Dahulunya Selamat menikmati 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 selamat menikmati